Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Abdul Rosit semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, amin di video kali ini saya akan membahas biografi pahlawan yang berada di uang pecahan 50 ribu rupiah yaitu Insinyur Haji Juanda Insinyur Haji Juanda lahir pada tanggal 14 Januari tahun 1911, di Tasik Malaya ayahnya bernama Raden Kartawijaya, dan ibunya Nyimonat sekolah pertama beliau yaitu di Hogere Burger School, HIS kemudian ia pindah ke sekolah untuk anak-anak Eropa, Eropa, Jurepice Lagere School, ELS setelah itu, ia melanjutkan ke teknisi Hogeskul T Bandung, THS, yang sekarang dikenal dengan nama ITB Insinyur Juanda merupakan seorang abdi negara serta abdi masyarakat ia merupakan sosok pegawai negeri yang patut diteladani setelah lulus dari THS Bandung, ia lebih memilih menjadi guru di SMA Muhammadiyah yang gajinya hanya seadanya padahal, di waktu yang sama, ia ditawari untuk menjadi asisten dosen di TH Bandung yang gajinya tentu lebih besar setelah 4 tahun mengabdi di SMA Muhammadiyah, ia mengabdi ke dinas pemerintahan kali ini ia bekerja di jawatan irigasi Jawa Barat setelah proklamasi, tepatnya tanggal 28 September tahun 1945 ia memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang setelah kejadian tersebut, ia diangkat oleh pemerintah RI sebagai jawatan kereta api untuk wilayah Jawa Madura ia juga sempat beberapa kali menjabat sebagai menteri seperti Menteri Perhubungan dan Menteri Pengairan Kemakmuran Keuangan dan Pertahanan ia juga sempat menjadi anggota dalam perundingan konferensi Meja Bundar, KMB Juanda merupakan seorang pemimpin yang luwes ia bisa bergabung dengan semua golongan baik itu presiden, menteri ataupun masyarakat biasa Sumbang sih terbesar yang pernah ia berikan untuk Indonesia ialah adanya Deklarasi Juanda tahun 1957 Deklarasi ini menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk Laut Sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau lebih dikenal dengan Negara Kepulauan pada tanggal 7 November tahun 1963 Juanda wafat karena terkena serangan jantung berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 224 garis miring 1963 Insinyur Juanda diangkat menjadi tokoh nasional karena jasanya dalam memperjuangkan pembangunan lapangan terbang sehingga dapat terlaksana namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya yaitu Bandara Juanda tak hanya itu saja namanya juga dijadikan nama hutan raya di Bandung yaitu Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda itulah biografi dan sejarah singkat Insinyur Haji Juanda semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah beliau sekian dan Assalamualaikum